Halo sahabat NC media Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan coba jawab beberapa pertanyaan atau permintaan dari para subscriber ya Tentang bagaimana cara membuat lisensi login Nah ada kaitannya dengan aplikasi yang sudah kita rilis kemarin Yaitu tutorial cara membuat aplikasi pembelajaran online Disini ada permintaan untuk ini membuat lisensi login untuk para siswa Nah sebenarnya beberapa waktu lalu ini sudah kita bahas di tutorial kita sebelumnya Menggunakan meetup inventor Namun ada beberapa permintaan juga ya Ini untuk membuat tutorial menggunakan kodular Nah seperti permintaannya Mas Samsuri Usbah Apakah bisa buat tutorial login seperti di atas di kodular Oke kali ini kita akan bahas menggunakan kodular Oke langsung saja kita buat skema skenario lisensinya ya Nah seperti ini ini sudah saya persiapkan presentasinya seperti ini Nah skemanya seperti ini nanti kita akan buat login click di kodular Dan nanti dihubungkan ke firebus untuk mendapatkan autentikasi Yang perlu teman teman pahami dulu Lisensi guru itu menjadi otoritas daripada firebus Jadi lisensi guru ini kita buat dulu Jadi karena yang akan membuat lisensi untuk siswa Itu adalah guru Jadi guru akan login menggunakan lisensi yang sudah kita buat sebelumnya di firebus Berikutnya guru akan login dan masuk ke lembar kerja guru Disini guru punya dua tugas Yang pertama membuatkan lisensi login siswa Yang kedua Mengkoreksi lembar kerja siswa Atau kalau teman teman mau nambai silahkan Tugas apalagi nanti terserah teman teman mau buat aplikasinya seperti apa Nah disini Lesensi login ini dibuat oleh guru Dan nanti akan diberikan kepada siswa Dan siswa akan login Selanjutnya akan dihantarkan ke lembar kerja siswa Yang selanjutnya akan dikoreksi oleh guru Jadi skemanya seperti ini ya Oke langsung saja kita ke pembuatan apk nya dulu Kita seperti biasa Ini kita saya sudah di kodular kreator Kita buat new project Create new project Saya kasih nama projeknya Lisensi login Oke Tidak perlu ada perubahan Saya langsung saja Oke kita sudah berada di screen 1 Screen 1 ini kita buat nanti Login peak ya Jadi ini adalah Alaman login Oke kita desain dulu Alaman login nya Kita ke layout Cari general Kita pilih disini Apa ya Horizontal arrangement Setelah horizontal arrangement Kita drag lagi Vertical arrangement Kita drag lagi Coba kita atur lagi Horizontal arrangement nya Menjadi Build parent Jadi Memenuhi halaman ke samping Oke kita drag kesini Jadi ini Sekarang horizontal arrangement nya Saya buat center Jadi biar ke tengah gitu ya Selanjutnya Nah ini saya buat Build parent aja Jadi biar juga Memenuhi halaman Biar imbang Nah Kita sekarang butuh label Label Dan selanjutnya kita butuh Label lagi Disini Nah seperti itu Jadi label yang pertama ini Adalah questionnaire User Disperti itu Dan label kedua ini Pensioner Password Ya Itu ya Disini kita butuh Tagbox Tagbox nya Cari di Use interface Cari disitu Tagbox Jadi tagbox yang pertama ini Adalah Berisi user Dan tagbox kedua ini Berisi Password Nah seperti itu Desainnya ya Saya buat sederhana aja Dan nanti ini Tagbox untuk memasukkan User User Dan ini Dimaksudkan Tagbox untuk memasukkan Password Selanjutnya Ini untuk siswanya Oh ya Kita kasih label aja Di atasnya Sini Kita kasih label Ini saya Ketengahkan aja Center Nah Labelnya kita Saya ubah Saya ubah Tekor labelnya Saya ubah Ini Login Siswa Jadi yang di atas ini adalah Login siswa Dan berikutnya Kita akan buat Login Guru Guru Nah kita buat labelnya dulu Terus kita kasih tulis Login Guru Kita buat seperti itu Nah sama seperti yang di atas Kita akan buat Kolom Tagbox login Disini ya Sama langkah-langkahnya Kita buat Kita ke horizontal arrangement dulu Terus kita pilih Vertical arrangement Terus selanjutnya Pilih dua Vertical arrangement Saya Kita buat Begini ya Kita buat Center aja Nah seperti itu Ini saya buat Fill parent Agar Memenuhi halaman juga Nah disini Kita butuh Label Label Satu Dan Label Dua Ini adalah Questionnaire Questionnaire User User Ya User Name username Guru username Gitu aja Ini juga Saya ubah Seperti itu Dan ini Password Untuk Login Seperti itu Saya Center aja Selanjutnya Kita butuh Tagbox lagi Disini Kita buat Tagboxnya Disini Nah Seperti itu Nah Share Tagbox lagi Kita butuh Dua Tagbox Nah ini ya Jadi Ini adalah Login Guru Disini Tagbox Untuk User Password Guru Dan ini Tagbox Untuk Password Guru Ini Kita rubah Ya Ada Hin Disini Silahkan Ketik Username Terima Petit Ketik Ketik Username di sini ketik password nah desainnya mungkin begini ya sederhananya seperti itu kau kita disini butuh button jadi ketika siswa selesai memasukkan user dan password kita butuh button submit tapi kita cari batang sini oke nantra kesini nah ini jadi login gitu ya kita tulis disini tekor batannya login Oke untuk login siswa ini cukup saya kira selanjutnya Oh ya kita butuh button juga disini ya untuk button login guru kita rubah juga login eh biar sama seperti itu ya jadi yang di atas ini untuk login siswa dan yang dibawa ini untuk login guru seperti skema yang sudah kita bahas tadi jadi seperti ini login siswa ini hanya bisa login tapi guru eh login login dan membuat lisensi disini untuk siswa oke oke ini saya rubah dulu ya ini label untuk label untuk apa ya personer sesuai ya eh ini yang perlu saya rubah tekboknya di tekbok webcЯ tulis pb.b.b.ser siswa pb.ser siswa dan ini 4 tv-ser siswa dan ini 4 tv-ser siswa dan ini 4 tv-ser siswa saya ubah dulu tb user buruk ini tb4 buruk jadi ini kenapa saya ubah nanti biar mudah kita mengidentifikasi nanti ya ketika kita sudah buat codingnya jadi untuk desain big loginnya seperti ini ya ini desain sederhananya seperti ini kita juga butuh beberapa elemen dan butuh elemennya ya kita tambahkan elemen disini dari di setara kita butuh elemen ini db ini db1 ini db2 kita juga butuh ekstensi ekstensi firebust untuk connectivity ke firebust nantinya nah untuk ekstensi ini bisa di download pada deskripsi video ini ya nantinya akan saya sertakan link downloadnya di deskripsi video ini saya sudah persiapkan ekstensinya tinggal upload saja nah ini saya upload processing oke nah ini ya ekstensi firebust out ini kita butuh kita drag sini nah ini jadi seperti itu ya susunan komponennya seperti ini untuk air was at apa ekstensi firebust out ini nanti untuk menempel firebust api ya api firebust apinya oke saya kira ini untuk desain dan komponennya sudah siap kita tinggal desain codingnya bloknya kita langsung saja ke pojok kanan atas kita mulai membuat bloknya eh karena disini tadi kita buat desainnya seperti ini berarti di bloknya ini juga akan ada dua coding yang pertama itu adalah blok login siswa yang kedua itu blok login guru jadi kita dua butuh butuh dua susunan blok ya sekarang kita mulai susun bloknya yang pertama itu apa tadi login guru ya ini oke kita akan mulai menyusun bloknya ya kita mulai dari berita blok login guru kita cari disini button login guru klik nah disini kita tambahkan kontrol if then nah itu dan selanjutnya kita butuh dojik n kita tambahkan dan cari text string is empty ya duplikat eh ini kita kembali ke sini ya kita cari lagi tv tv-user guru ini kita klik cari yang teks tv-user guru teks nah ini ya drag-nya duplikat saja ini ini kita rubah tb-user guru nah ini maksudnya agar perintah agar tidak boleh kosong nah selanjutnya kita butuh call database firebus nah ini ya dari disini firebus call firebus sign in with email and password kita drag-nya dan user password tv-group selanjutnya kita butuh notifier ya ketika user tidak melakukan sesuai dengan perintah aplikasi bahkan akan mendapatkan notifikasi kita butuh notifier Oh ya kita masih belum masukkan dan notifier tadi kita kembali ke desain dulu kita cari notifier disini di use interface cari disitu notifier nah kita drag kesini Oke ini sudah masuk ya notifier nya Oh iya juga ini firebus kita tambahkan ekstensi firebus satu lagi ya dari extension nah ini kita drag lagi jadi ada dua ekstensi out firebus firebus out satu dan firebus out dua Oke kita kembali ke bloknya tadi kita ke notifier ya kita cari notifier di bawah sini kita klik di sini di sini akan ada ketika tidak sesuai dengan perintah aplikasi maka akan mendapatkan notifikasi ini kita cari kita cari ya di sini nah notifikasinya saya suka yang gini kita drag ini ya kita sisipkan di sini kita tambahkan tag string kosong dulu kita drag kita duplikat kita sisipkan masing-masing disini selanjutnya kita custom notifikasinya ya semisal pesannya Anda tidak memiliki lisensi login pesan yang kedua semisal install incorrect user name and password selamat menikmati di button tagnya silakan periksa button tag saya butuh notifikasi lagi disini ya agar ketika salah menulis email dan password nanti ada notifikasi lain ya ada notifikasi lain kita kembali ke desain dulu nah nanti ketika salah menulis password maka ada notifikasi disini kesalahan penulisan email dan password nah ini saya sertakan label aja saya taruh seret label disini diatasnya siswa ini diatas login siswa dan label yang satunya saya taruh diatas login guru tag labelnya kita hapus ya nah ini saya buat invisible tag label tujuhnya juga saya hapus jadi ini saya buat sembunyi nanti ketika salah maka ini akan ada tag disini kesalahan penulisan password dan user name kita kembali ke blok codingnya disini tadi saya sudah sertakan label label tujuh label tujuh ini saya buat sebagai notif salah buat kita cari set level tujuh tag tag drag kita tambahkan kita tambahkan kita tambahkan email salah salah selanjutnya untuk button button loginnya mungkin seperti ini ya oke berikutnya kita tinggal buat blockboding firebus collectivity kita cari firebus disini firebus out 1 kita klik cari firebus out 1 user data ini kita klik kita drag ya kita cari lagi kontrolnya if then selanjutnya kita tambahkan logik sama dengan kita tambahkan get id token nah ini ya ini kita ditopkan terakhir itu ini kita tambahkan text string kontrol oke selanjutnya kita call kini db ini kita buat call ini db1 itu ini ya kita drag tag e-mail 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 sekarang kita tambahkan notifair notifair call notifair dialognya hasil kita selamat lose to 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 you could if you coba lagi sampai disini ini untuk pinta firebox nya disini kita tambahkan lc itu apabila benar maka akan masuk ke screen berikutnya yaitu karena ini login dulu maka akan diantarkan ke lembar kerja guru namun sebelumnya kita buat screen lagi ya head screen dulu lembar kerja guru nah seperti itu kita create ya nah ini screen lembar kerja guru sudah kita kembali ke screen satu dulu kita ke bloknya lagi nah ini kita tambahkan kontrol open another screen ketika tidak benar maka akan masuk ke screen berikutnya yaitu screen lembar kerja guru nah ini ya mungkin untuk untuk blog coding login guru kita berikutnya ke blog coding login siswa sama ya langkah-langkahnya sama tinggal hal-langkahnya kita copy aja ini ikat terubah ini saja klik klik buatan login siswa ini kita ke user klik buatan login siswa kita rubat tv-4 sesuatu yang juga sama tv-4 sesuatu yang seperti itu nah ini tadi levelnya 8 nah untuk firebusnya kita duplikan aja ini biar cepat firebus tapi ini kita rubah dua firebus out2 nah seperti itu kalau tadi presenya sama-sama sama-sama firebus out1 maka kita rubah firebus out2 sampai disini oh ya ini open another screennya karena ini adalah blog coding siswa maka ketika siswa berhasil login maka akan dihantarkan ke screen lembar kerja siswa sebelumnya kita harus buat screen dulu disini disini ada dua screen screen satu ini adalah screen utama halaman login screen 2 tadi kita buat yaitu menjadi lembar kerja guru yang kita butuh lembar kerja siswa kita add screen dulu kita kasih nama lembar kerja siswa kita krik nah ya lembar kerja screen lembar kerja siswa sudah kita kembali lagi ke screen satu dulu kita cari kita masuk ke blog dan tadi open another screen nya kita arahkan ke lembar kerja siswa jadi maksudnya ketika siswa berhasil login maka akan masuk ke lembar kerja siswa dan untuk yang ini ketika guru berhasil login maka akan masuk ke lembar kerja guru Oke kita tambahkan perintah inisialis global email dari di variabel sini dari inisialis global name dan ini kita rupah menjadi email kita tambahkan text string kosong dan tulis di sini email jadi seperti itu susunannya ini sudah selesai ya untuk blog coding halaman login selamat menikmati selamat menikmati